Gubernur Jambi Al-Haris meminta semua pemerintah Kabupaten Kota dan Satgas Pangan Kabupaten Kota untuk terus memantau ketersediaan dan harga kebutuhan masyarakat di pasaran. Penegasan tersebut terkait hasil rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi tertanggal 1 Agustus 2022 yang menyatakan dua daerah di Jambi menjadi penyumbang inflasi tertinggi nasional. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan dua daerah di Jambi yakni Kota Jambi dan Kota Muara Bungo menjadi penyumbang inflasi tertinggi nasional. Hal tersebut berdasarkan hasil rilis yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi. Menyikapi itu, Gubernur Al-Haris, Kamis 4 Agustus 2022 langsung menggelar rapat bersama organisasi perangkat daerah terkait untuk mencari sebab dan solusi tingginya inflasi di dua daerah tersebut. Menurut Haris, inflasi terjadi karena kondisi ketersediaan dan harga-harga di pasaran. Sebab itu, Haris meminta semua pemerintah Kabupaten Kota dan Satgas Pangan Kabupaten Kota untuk berperan aktif memantau ketersediaan dan harga kebutuhan masyarakat di pasaran. Bungo dan Jambi Kota Jambi ini adalah invasif diri di nasional. Kita meminta kepada Parti Balik Kota dan seluruh salgas pangan di Kota, di Kabupaten Kota untuk mereka pertama pastikan bahwa barangnya itu ada, pasokannya lancar kepada mereka. Kemudian pastikan keterdengkauan harganya, harganya juga harus pambil di masyarakat. Yang ketiga, solusi ini juga dipantau oleh mereka. Itu yang terakhir, koordinasi. Haris juga menegaskan pemerintah Kabupaten Kota dan Satgas Pangan Kabupaten Kota untuk tidak lengah dan siap mengambil tindakan serta solusi jika ada komoditi yang tidak tersedia di pasaran. melaporkan